Arti mimpi Bilis Saputra soal Olga Saputra hingga pertanda segera menikah. Dan like, dan abis itu pantengin terus. Dadah! Denny Darko buka ramalan arti mimpi Bilis Saputra soal Olga Saputra hingga berikan pertanda menikah. Bilis Saputra sedang dikabarkan dekat dengan Memes Prameswari. Kedekatan mereka sangat disambut baik oleh publik banyak yang mendukung hubungan mereka. Denny Darko memberikan ramalan melalui kartu tarot. Berbicara tentang apa yang ada di balik mimpi Bilis Saputra yang bertemu dengan kakaknya, Almarhum Olga Saputra. Menurut saya, Bilini harus mulai hijrah kepada sesuatu yang sesuai dengan umurnya. Bilini ini merasa bingung tidak tahu harus memulai hijrahnya dari mana, kata Denny Darko. Denny Darko juga menjelaskan bahwa Bilis Saputra merasa jika waktunya harus berkeluarga atau menikah itu harus segera terjadi. Karena merasa dikejar sesuatu yang waktunya sudah mulai semakin berkurang. Menurut Denny Darko, Bilis Saputra sebenarnya sangat mengharapkan Memes Prameswari untuk menjadi pasangan hidupnya. Namun, Bilini merasa bahwa ada sesuatu yang masih harus dikejarnya. Bilis Saputra merasa kalau waktunya untuk berkeluarga harus segera terjadi. Dan merasa dikejar sesuatu yang waktunya ini mulai habis. Dan sedangkan dia berharap dengan Memes, tapi ada sesuatu yang dia rasanya masih harus dikejar. Pengkap Denny Darko lagi. Menurutnya, Bilis Saputra juga merasa. Sandainya sang kakak Olga Saputra mungkin dia akan bercerita pada sang kakak jika masih hidup. Mungkin kalau sang kakak dia ada, mungkin akan bisa cerita langsung. Karena sepertinya Bilis ini ingin cerita ke Olga tentang apa yang dialami dan bagaimana dia sekarang ini. Jadi tumpuan harapan rumah tangga, orang tuanya, keluarganya, dan juga hidup ini akan dibawa kemana. Dan itu ingin sekali diceritakan pada kakaknya. Jelas Denny Darko lagi. Menurut Denny Darko juga, Bilis Saputra untuk saat ini hanya akan melakukan sesuatu yang sudah ada di depan matanya. Dan bahwa Bilis Saputra tidak merasa harus menyiapkan sesuatu. Dan akan mengerjakan satu hal yang lebih besar lagi. Dia tidak merasa harus mengerjakan sebuah persiapan akan mengerjakan satu hal yang lebih besar lagi. Menurut dia sepertinya apa yang ada di depan matanya, itu yang akan dia kerjakan. Dan apapun yang dia rasakan tidak perlu untuk dikerjakan. Maka tidak akan dia kerjakan. Jelasnya. Bilis Saputra mengucapkan selamat atas lahirnya buah hati Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di story Instagram miliknya, Bilis Saputra. Semoga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Semoga adiknya seperti kakaknya Rafathar. Rafathar adik laki-lakinya. Lanjutnya. Nagita Slavina telah melahirkan anak keduanya dengan Raffi Ahmad pada Jumat pagi 26 November 2021. Usai melahirkan Nagita Slavina mengaku bingung soal anaknya yang mirip siapa, mamanya atau papanya. Istri Raffi Ahmad itu mengungkap fotonya bersama sang anak kedua yang belum diumbar wajahnya tersebut. Raffi dan Nagita hanya memberikan inisial nama anak keduanya, yakni R. Aduh, gemes adik baby R. Mukanya mirip siapa sih? Kayaknya lebih mirip papa Raffi deh. Tulis Nagita dikutip isu bogor dari postingan akun Instagram at Raffi Nagita. Diketahui Nagita melahirkan dengan operasi Caesar. Sama seperti dulu melahirkan Rafathar. Bedanya kali ini, Raffi dan Nagita telah mempersiapkan semuanya karena sudah tahu bakal melahirkan Caesar. Usai kabar kelahiran adik Rafathar itu menyeruak, keluarga Raffi Ahmad jadi trending di media sosial Twitter. Lentaran banyak yang memperbincangkan mereka. Penyanyi Memes Prameswari dan Presenter Bilisaputra Berbincang dengan Indra, Jagel, dan Regan, Memes Prameswari dan Bilisaputra secara belak-belakan mengungkapkan hubungan mereka yang sebenarnya. Pasalnya, tak hanya dekat dengan program televisi, Memes dan Bilis juga mengumbar kedekatan. Bahkan baru-baru ini, Memes Prameswari dan Bilisaputra juga liburan bersama ke Bali. Memes dan Bilis juga mengungkap harapan ke depan soal hubungan mereka. Memes Prameswari menganggap Bilisaputra seperti kakaknya sendiri. Penyanyi asal Surabaya, Jawa Timur ini, juga menegaskan bahwa ia dan Bilisaputra belum mempunyai hubungan spesial. Menurut Memes, kedekatan dengan Bilisaputra di tempat kerja merupakan bentuk profesionalisme dalam kerja saja. Bahkan Memes mengaku, tak pernah bertukar pesan spesial dengan Bilisaputra. Ia selalu membicarakan soal pekerjaan dengan Bilisaputra. Bilisaputra tak menampik bahwa hubungannya dan Memes Prameswari adalah gimmick. Namun diakui Bilis, ia dan Memes Prameswari memang dekat. Kedekatan dengan Memes Prameswari, kata adik Olga Saputra ini, tak selalu memiliki hubungan khusus. Bilisaputra mengatakan, ini adalah konsekuensinya di dunia entertainment. Untuk siap dipasangkan dengan artis manapun, termasuk dengan Memes Prameswari. Memes dan Bilis kerap dipasangkan di sebuah program televisi lantaran banyak masyarakat yang suka. Kedekatan mereka akhirnya dimanfaatkan untuk ditarik ke kanal Youtube masing-masing. Dengan begitu, kedekatan Bilisaputra dengan Memes bisa membuat mereka lebih kreatif dan menghibur masyarakat. Tujuan kita mencari cuan dan kreatif. Penonton suka dan bisa jadi hiburan? Kalau nggak suka, jangan ditonton. Suka, tonton. Kalian berpikir pro dan kontra, kita terima saja. Kata Bilisaputra. Nama Bilisaputra biasanya akan dikaitkan dengan Amanda Manopo yang pernah menjadi pacar selama beberapa bulan. Namun, kini kabarnya Bilis sudah move on dari Amanda dan menjalin hubungan dengan Nita Gunawan. Hal ini terungkap saat Rafi Ahmad tengah beradu akting dengan adiknya, Sahna Sarika, dalam salah satu acara seni stasiun televisi. Di situ ada juga Bilisaputra. Suami Nagita Slavina itu mendadak menyebut nama Nita Gunawan dalam percakapannya. Mendengar nama itu terucap, Bilisaputra langsung melotot dan terlihat begitu panik. Ia langsung mengimbau Rafi Ahmad untuk tidak memancip dan juga emosinya. Ia takut kalau ada spekulasi dari orang lain terkait siapa pacarnya kali ini. Bilisaputra tempat kaget dengan ucapan Rafi Ahmad meskipun berjanda. Lo jangan-jangan mancing ya, kata Bilisaputra. Terlama kemudian, Bilisaputra justru selatingkah. Ia berseloroh mengancam Rafi Ahmad sambil tersenyum sumberingah. Ah Rafi pintar ya, gue sordok lu, tambahnya lagi. Bukannya langsung diam, Rafi Ahmad justru nekat menghubungi Nita Gunawan melalui panggilan video. Ia terlihat tidak gentar dengan ancaman Bilisaputra. Hai mis, apa kabar? Hai nit, aku lagi nih. Kirim-kirim salam, kata Rafi Ahmad. Bilisaputra semakin salah tingkah. Ia tidak berhenti tersenyum dan tertawa setelah melihat Nita di layar handphone Rafi. Dalam percakapannya, Rafi Ahmad mengatakan kepada Nita untuk mendolak cinta Bilisaputra. Nampaknya, bintang film warisan Olga itu sedang menyukai sang selebgram. Memes, kamu jangan mau sama dia dong. Hei, si Bili suka sama kamu ya? Ucap Rafi. Memes Gunawan hanya tertawa mendengar ucapan Rafi Ahmad. Tanpa rasa canggung, ia justru mengajak Bilisaputra untuk foto bersama. A-a-a, bertiga yuk, nanti aku capture dong. Video call bertiga yuk. Pinta Nita Gunawan. Suasana pun semakin ramai dengan canda tawa yang tercuju kepada Bili. Sementara Rafi Ahmad dan Nita Gunawan asik mengobrol Bilisaputra masih terpana dengan salah tingkah. Sambil bercanda, presenter 30 tahun kembali memberikan ancaman kepada Rafi. Ntar dulu, mau tahu gue colok ya. Ujar Bili. Kabar kedekatan antara Bilisaputra dan penyanyi Memes Prameswari sudah sejak menjadi perbincangan sangat netizen. Namun hubungan Memes Prameswari dan Bilisaputra hingga kini masih belum mendapat kejelasan. Bilisaputra kembali digabarkan dekat dengan seorang perempuan. Kali ini, sinden OVJ Memes Prameswari yang disebut jadi gebetan adik almarhum Olga Syaputra itu. Informasi ini terungkap dari obrolan Rafi Ahmad dan adiknya, Sana Sedika. Suami Nekita Slavina itu mendadak menyebut nama Memes Prameswari yang membuat Bilisaputra panik. Pasalnya, baik Memes Prameswari ataupun Bilisaputra tidak pernah mengakui tengah berpacaran meski sering menghabiskan waktu bersama. Dan baru-baru ini, Memes Prameswari selain menaikan kejelasan hubungan Memes Prameswari dan Bilisaputra. Bahkan saling menanyakan kedekatan Memes dan Bilisaputra apakah hanya sekedar konten atau tidak. Tapi sebenarnya hubungan kamu sama Bang Bilis itu konten atau bukan? Tanya Selin, menanggapi pertanyaan Selin. Memes Prameswari pun mengaku bahwa dirinya hanya berteman baik dengan Bilisaputra. Aku sama Bang Bilis kita memang berteman baik, hanya hubungan profesional. Ungkap Memes Prameswari. Akan tetapi Selin tidak merasa puas dengan jawaban Memes sehingga menyebutnya sebagai jawaban kamuflase. Sudahlah kamuflase semua jawabnya, kata Selin. Lantas Selin pun membebayarkan jawaban kamuflase yang ia maksud itu seperti apa? Berteman baik, berhubungan baik, baik-baik saja. Itu kamuflase semua pembicaraannya, sembungnya. Meski begitu, Memes Prameswari pun menuturkan kepada Selin bahwa dia sudah mengagapi Bilisaputra seperti kakaknya sendiri. Dia tuh udah kayak kakak aku sendiri. Kita tuh asik-asik aja. Lanjut Memes. Bilisaputra kembali dikabarkan dekat dengan seorang perempuan. Kali ini, Sindan Oveji, Memes Prameswari yang disebut jadi gebetan adik almarhum al-gasha putra itu. Informasi ini terungkap dari obrolan Rafi Ahmad dan adiknya, Sana Serika.